Assalamualaikum anak soleh-soleha Kali ini kita akan belajar tentang pecahan senilai Kalian masih ingat tentang pecahan? Jika ibu mempunyai persegi panjang Kemudian ibu bagi menjadi 4 bagian sama besar Jadi seperti ini ya Kemudian 1 bagian ibu arsir Kira-kira bagian di arsir ada berapa bagian ya? Nah, 1 bagian dari 4 bagian Sehingga dapat ditulis 1 per 4 Nah, sudah menjadi pecahan ya Yaitu pecahan 1 per 4 1 itu akan disebut pembilang 4 itu disebut penyebut Masih ingat kan? Lalu persegi panjang yang tadi Akan dibagi menjadi 3 lagi 1 2 3 Nah, coba dilihat Bagian yang di arsir Menjadi ada berapa bagian ya? 1 2 3 Ada 3 bagian Dari semua kotak 12 Sehingga Pecahannya adalah 3 per 12 Nah, coba dibandingkan dengan kotak yang tadi Daerah yang di arsir Sama nih luasnya Jadi, dapat dikatakan bahwa 3 per 12 Senilai 1 per 4 Selanjutnya Persegi panjang ini Akan dibagi lagi Masing-masing 2 bagian 1 2 1 2 Terakhir 1 2 Jadi, ada berapa bagian yang di arsir? 1 2 3 4 5 6 Nah, ada 6 6 6 dari 24 kotak Jadi, pecahannya adalah 6 per 24 Coba Kalian lihat lagi Daerah yang di arsir Sama tidak luas ya? Dengan 3 per 12 Dan 1 per 4 Wah, ternyata Luasnya sama Jadi 6 per 24 Senilai 3 per 12 Dan senilai Dengan 1 per 4 Bagaimana? Mudah kan? Sehingga Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai Adalah Pecahan Yang nilainya Tidak akan Berubah Nah, baik Anak-anak Ibu kasih contoh yang lain ya Sekarang Bagaimana Mencari pecahan Yang senilai Contoh Kita akan mencari 3 pecahan Yang senilai Dengan 5 per 8 Dan 30 per 40 Mari Kita cari Pecahan Yang senilai Dengan 5 per 8 Cara yang pertama Adalah Dengan cara Mengalikan Pembilang Dan penyebut Dengan angka yang sama Contoh 5 per 8 Kita kalikan Dengan angka 2 Pembilangnya Dikalikan 2 Dan penyebutnya Dikalikan 2 Sehingga Hasilnya 10 per 16 Lalu Lalu Kita kalikan Dengan angka yang lain Yaitu Angka 3 Sehingga Hasilnya 15 Per 24 Lalu Selanjutnya Kita kalikan Dengan angka 4 Sehingga Hasilnya 20 Per 32 Jadi Pecahan 5 per 8 Senilai Dengan 10 Per 16 15 Per 24 Dan 20 Per 32 Selanjutnya Kita Akan mencari Pecahan Senilai 30 Per 40 Jika Tadi Kita mencari Dengan Cara Mengalikan Sekarang Kita cari Pecahan Senilai Dengan Cara Membagi Pembilang Dan penyebut Dengan Angka Yang sama Yang pertama Pecahan 30 Per 40 Kita bagi Dengan Angka 2 30 Dibagi 2 Sama Dengan 15 40 Dibagi 2 Sama Dengan 20 Sehingga Pecahannya Menjadi 15 Per 20 Kemudian Kita bagi Dengan Angka Yang lain Yaitu Angka 5 Sehingga Hasilnya Menjadi 6 Per 8 Kemudian Kita bagi 30 Per 40 Dengan Angka 10 Hasilnya Adalah 3 Per 4 Sehingga Pecahan 30 Per 40 15 Per 20 6 Per 8 Dan 3 Per 4 Adalah Pecahan Senilai Baik Anak-anak Mudah bukan Mencari Pecahan Senilai Selanjutnya Materi Bisa Dipelajari Di Buku Paketnya Masing-masing Jika ada Yang ingin Ditanyakan Silahkan Ditanyakan Kepada Ibu Guru Melalui Aplikasi WhatsApp Baik Sekian Dari Ibu Guru Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh